Terima kasih ada masih bersama kami di Netdoblas, berawal dari hobi berwisata kuliner, Back Persep Tony Sucipto terinspirasi berbisnis kuliner. Benar sekali, dan ini modal utamanya itu hanyalah keberanian. Keberanian, wow. Benar sekali untuk mulai berbisnis, dan kita simak ini dia ceritanya. Kalau di sepak bola kan sudah menjadi pekerjaan, sudah menjadi pekerjaan Tony dari sampai sekarang inilah. Cuma kalau dari usaha, karena Tony baru, untuk mempelajari lagi, untuk mendalami lagi di dunia bisnis. Sadar, tak akan selamanya jadi pesepak bola, Back Persep Bandung Tony Sucipto kini mulai merintis masa depannya. Berawal dari hobi berwisata kuliner, Tony pun merintis bisnis kuliner, mobile restoran bernama Street Gourmet. Bisnis yang dibangun bersama mantan striker Persep Bandung Air Langga Sucipto ini, menawarkan konsep berbeda bagi para penikmat kuliner, yaitu menggabungkan pariwisata dan kuliner dengan menyulap bis menjadi restoran. Para penikmat kuliner tak hanya bisa menyantap makanan saja, namun mereka juga diajak berkeliling kota Bandung. Dengan bisnisnya ini, cita-cita Tony untuk bisa ikut menaikkan pamur kota Bandung sebagai ikon kuliner di Indonesia bisa terwujud. Udah jauh-jauh hari sih, cita-cita, makanya Tony suatu saat pasti keluarlah dari dunia sepak bola itu. Tapi Tony juga mempersiapkan diri untuk di masa pensiun Tony dari sepak bola. Apa sih penghasilan apa yang kita dapat selain di dalam sepak bola? Karena Tony suka kuliner, terus sekarang juga stay di Bandung, jadi karena Bandung ini terkenal sama pariwisatanya sama wisata kulinernya, jadi Tony barulah digabunginlah, apa sih yang unik gitu loh. Ternyata jadilah street garment ini, karena pengabungan antara pariwisata sama wisata kuliner. Dan lagi juga sempat menyontoh sih dari luar, kalau nggak salah dari Paris sama Jerman. Nah, konsep itu kita ambil, jadi kita bawa ke Bandung. Kalau kuliner pastinya kebutuhan sih. Jadi setiap orang, kalau makanan itu kan kebutuhan, jadi mau nggak mau ya pasti mencoba. Terjun ke dunia bisnis adalah pertama kali bagi Tony Sucipto. Sempat bimbang dan tak percaya diri, Tony akhirnya membulatkan tekad dan memberanikan diri menjalani bisnis ini sambil terus belajar. Beruntung Tony dikelilingi teman-teman yang mempunyai pengalaman di dunia bisnis, sehingga Tony tak merasa kesulitan dalam mengelola bisnisnya. Di tengah kesibukannya sebagai pesepak bola, Tony masih menyempatkan diri untuk mengawasi bisnisnya ini. Namun predikat sebagai pesepak bola tak jadi jaminan bisnisnya bisa berjalan mulus. Untuk kepikiran di dalam bisnis itu belum pernah. Cuma Tony kenal sama teman-teman Tony yang emang basicnya dari dunia bisnis, kuliner. Ya kenapa nggak Tony coba gitu loh. Meskipun Tony basicnya bukan orang bisnis gitu loh. Tapi kan emang ada orang-orang yang di belakang Tony itu emang orang-orang bisnis. Lingkungan juga terpengaruh karena ngeliat juga sih, ngeliat peluang-peluang bisnisnya itu sendiri gimana. Kalau mengawasi sih tetap, cuma kalau menghandle secara langsung sih nggak. Karena di sini juga ada tim sendiri gitu loh, ada manajemennya sendiri yang emang udah yang ahli di bidangnya gitu. Jadi Tony sendiri sih bagian ya kalau nanti suatu saat ada acara, ada pertemuan apa, ya pasti kita sharing lagi gitu. Tapi manajemennya ada sendiri. Ya kalau resiko sih pasti ada gitu loh. Cuma kan dari awal, kita juga ada manajemennya sendiri. Terus sebelum kita bikin street government ini juga pastinya ada perencanaan gitu loh. Jadi ada rencana A, rencana B. Kalau semuanya gagal, ya kita pasti ada rencana B gitu loh. Kalau semuanya di sini gagal, kita lempar ke tempat lain. Kalau Tony sendiri ya mungkin kalau orang nilai mempengaruhi, enggaknya ya kalau Tony pribadi sih nggak ngaruh sih. Orang juga sekarang udah pada pinter lah. Orang buka usaha juga bukan karena nama gitu. Karena mungkin ada keunikan tersendiri dari usaha itu sendiri gitu. Kalau Tony sendiri jangan takut untuk mencoba dan lagi jangan takut untuk gagal gitu loh. Kalau semuanya gagal, kita juga harus berani mencoba lagi dan mencoba lagi. Desi Juliani, Iman Baruna melaporkan untuk NET.